this could be us, so back to what i was saying this could be us hello hello guys, welcome to channel AYTNC sebelum menonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya berketinggalan sama update-updatean mimin iklannya jangan di skip, ujajan mimin oke ini mimin doubling aja ya guys komiknya I Become This Girl Capture 172 guys yinzu kenapa kamu menanyakan itu kata tensio nih guys karena aku menemukan bahwa kamu mencintai orang yang menyakitimu sepertinya tidak ada permusuh ruhan dan kamu merasa sangat bersalah katanya gitu guys faktanya bukan hanya kamu para patriak dan pendeta juga sama jadi si Iju mulai curiga nih guys ceritanya tidak ada tanda-tanda kebencian terhadap penjajah maksudnya yang menyusup ke suku ya guys ngacak-ngacak suku tapi perasaan yang kamu berikan padaku adalah kamu mengkhawatirkannya namun bagaimana kamu bisa mengkhawatirkannya penyusup tanpa alasan kecuali kamu kenal sama dia guys apalagi kamu sangat mengenalnya dengan hubungan kaya sangat dekat bukan masih tidak bisa menyembunyikannya aku tak bisa membohongi hijau katanya gitu guys ayah ku? ayah ku? aku dekat denganmu jadi aku bisa memperkirakannya gitu guys ya itu ayah ku aku tidak menyangka dia akan datang kepadaku secara langsung dan ingin menerima ku kembali jika aku tidak mau dia akan menghancurkan suku dia jadi kambing hitam jadi mau gak mau si Tengshu ini berbohong guys maksudnya kalau dia mesti jujur kalau yang ngacak-ngacak suku itu si Jono istirahatlah disini aku akan melihat kalau ada orang disana yang bisa membantuku akhirnya bisa mengatasinya selamat menikmati nah makanya orang-orang yang menyerang suku tersebut pasti bukan dari Fishing City jika tidak Tengshu tidak akan mengakuinya segera sekalanya aku mengujinya tapi aku sebenarnya yang coba dia tutupi katanya gitu masih agak curiga disini si Jono ya guys ada juga pendetamu dan coba orang ini berasal dari Cikwit atau dari Fishing City katanya gitu guys bahkan saja semua orang telah melarikan diri tidak ada gunanya menghawatirkan hal ini dan yang terpenting bagi kami adalah bisa membesarkan suku ya dan kami tidak punya banyak bukti masalah ini mungkin tidak ada hubungannya dengan Fishing City atau Jikwit katanya gitu guys aku pasti akan mencari tahu selama periode ini setiap orang telah bekerja siang dan malam dan telah membangun sebagian rumah prioritas kan betina dan anaknya untuk pindah kembali lagi pula go itu lembab dan anaknya lemah dan tidak bisa tinggal disana terlalu lama anak-anak gitu guys area rusak di sisi lain tembok kita telah diperbaiki dan jembatan di luar kota telah dipasang kembali namun perlengkapan di perpustakaan latihan masih belum mencukupi masih banyak yang harus diperbaiki tiwaku terhubung erat dengan batu totem aku bisa merasakan orang-orang sekarang stabil secara emosional dan tidak kehilangan percayaan terhadap suku gitu guys itu bagus tampaknya tidak terjadi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki gitu ya gitu izu menghabiskan periodo waktu ini siang nanya nih gimana keadaan izu gak kayak gitu si izu masih sibuk sama anak-anaknya tampaknya masalah ini teratasi menurutku masalah ini tidak bisa dirahsiakan banyak anggota suku melihat bagaimana yono menjadi gila dan mendatangkan malapetaka di suku bisakah kamu menjamin bahwa mereka tidak jono muncul di suku dengan wujud yang berbeda guys terlebih lagi penampilan yang banyak berubah setelah gagal memadukan ramuan gintang puas dan mereka mungkin tidak dapat mengenalinya sebagai jono dan aku mengatakan kepada mereka untuk tidak masalah ini secara pribadi gitu guys jangan menyebar lubaskan kemana-mana gitu maksudnya tapi izu akan mengetahuinya kebenaran suatu hari nanti hanya sehari aku bisa menyembunyikannya lagi pula hanya hanya terima kasih hanya